Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat bolu ketan hitam yang enak, lembut dan juga moist. Nah apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita mulai. Siapkan 28 gram santan, setengah sendok teh SP, seperempat sendok teh vanili, 130 ml minyak sayur, 140 gram gula pasir, 170 gram tepung ketan hitam, dan 4 butir telur. Siapkan wadah untuk mixer, lalu masukkan 4 butir telur, gula pasir, vanili, dan SP. Setelah itu mixer dengan kecepatan tinggi, sampai putih, kental, dan berjejak. Jangan sampai overmix, karena itu dapat menyebabkan bolu menjadi ambles. Setelah telur mengembang, masukkan setengah bagian dari tepung ketan. Lalu mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Setelah itu masukkan setengah bagian tepung yang tersisa, dan mixer kembali. Masukkan santan, dan minyak sayur. Kemudian mixer dengan kecepatan yang paling rendah sebentar saja. Setelah itu bantu aduk dengan spatula, untuk memastikan bahwa seluruh bahan telah tercampur dengan rata. Siapkan loyang tulban ukuran 20 cm, oles tipis dengan margarin, dan tabur dengan sedikit tepung. Masukkan adonan yang telah tercampur rata ke dalam loyang. Kemudian ratakan dan hentakan beberapa kali. Selanjutnya panggang kue pada oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 175 derajat selama kurang lebih 50 menit. Nah ini kuenya sudah matang ya. Dan biarkan sampai benar-benar dingin, baru kemudian kita potong. Bolu ketan hitam ini rasanya sangat enak dan juga lembut. Teksturnya juga kempus-kempus, dan tidak seret sama sekali. Nah terima kasih sudah menonton, sehat selalu, dan salam dari Ibu Henry. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu, dan salam dari Ibu Henry. Terima kasih sudah menonton!